Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, Budiman Sujat Biko, membantah TKN Prabowo Gibran kebakaran buntut pernyataan kokapten Timnas Anies Mohaimin Thomas Lembong. Nama Thomas Lembong sebelumnya disebut Gibran beberapa kali dalam debat Pilpres keempat. Usai namanya disinggung Gibran, Tom Lembong merespon dan memamerkan dirinya kerap memberi contekan untuk pidato Presiden Jokowi Dodo ketika ia masih menjabat sebagai menteri. Merespon pernyataan Tom Lembong itu, Menko Marves Luhut Bin Serpanjaitan meminta agar Tom Lembong tidak GR soal memberi contekan ke Jokowi. Luhut juga mengkritik habis-habisan kinerja Tom Lembong saat masih berada dalam kabinet Jokowi. Menteri Investasi Bahlil Lahadalia turut menyerang Tom Lembong. Bahlil menyebut Tom Lembong yang pernah menjabat sebagai kepala BKPM, mewariskan investasi mangkrak sebesar 708 triliun rupiah kepadanya. Namun, Budiman menegaskan, langkah dua menteri Jokowi itu hanya bentuk penyampaian pendapat biasa, bukan untuk kepanikan dari kubu Prabowo Gibran. Budiman menduga, Tom Lembong mungkin merasa dirinya adalah api yang bisa membakar panggung Prabowo Gibran. Namun, Budiman membantah jika Tom merupakan api. Untuk itu, Budiman membantah jika Luhut dan Bahlil bertugas menjadi pemadam kebakaran dengan menyindir Tom Lembong. Dia yakin, Luhut dan Bahlil memiliki kegiatan yang jauh lebih penting daripada sekedar menyindir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Iya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.